Merasakan aura ini, ekspresi Lin Suan berubah total. Karena aura ini terlalu mengerikan. Cepatlah pergi. Dia membawa Little White dan Ling San dan segera mundur. Pada saat berikutnya, tempat di mana dia berada runtuh dan berubah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, kekuatan ini menyebar dengan ganas ke segala arah. Tidak ada cara untuk melawannya. Untungnya, Lin Suan memiliki dua teknik gerakan yang tak tertandingi. Salah satunya adalah Saddoless Heaven's Net. Ditambah dengan Demon God's Wings, kecepatannya sangat cepat. Baru pada saat itulah dia menghindar. Namun, ekspresinya juga menjadi sangat buruk. Sial, tempat ini benar-benar memiliki kekuatan yang berbahaya. Manusia batu bermata seribu belum pernah menceritakannya sebelumnya. Jelaslah bahwa pihak lain sengaja menyembunyikan berita ini untuk mengejutkannya dan membunuhnya. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia membuka dunia pedang dan meraih manusia batu bermata seribu. Usaran hitam itu perlahan menghilang. Manusia batu bermata seribu tertawa terbahak-bahak. Haha, bocah itu seharusnya sudah jatuh sekarang, kan? Dia sangat bangga. Namun, saat berikutnya, ketika dia melihat Lin Suan di belakangnya, ekspresinya berubah. Bocah sialan, kau belum mati. Ekspresi Lin Suan dingin. Seperti yang diduga, kau lah yang merencanakan sesuatu terhadapku. Sambil berbicara, dia meninju dan memaksa manusia batu bermata seribu itu mundur. Manusia batu bermata seribu terlempar. Darah dan kinya bergejolak. Ia meraung dengan gila. Bocah, setelah meninggalkan dunia itu, apakah kau pikir kau masih bisa menekanku? Dia ingin melarikan diri, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat platform batu di dekatnya. Di atas panggung batu duduk seekor monyet batu dengan satu tangan menunjuk ke langit dan tangan lainnya menunjuk ke tanah. Ekspresinya langsung berubah jelek. Sialan, ternyata ini tempatnya. Dia berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat itu, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan datang dari dalam dan menyelimutinya. Dengan suara retakan, retakan muncul di tubuhnya. Dia terlempar dan memuntahkan banyak darah. Mengerikan sekali. Lin Suan juga terkejut. Dia pernah bertarung dengan manusia batu bermata seribu sebelumnya, jadi dia tentu tahu betapa mengerikannya itu. Belum lagi ribuan mata pihak lain yang memiliki kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya fisik manusia batu itu saja yang sangat kuat, tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yangnya. Namun sekarang, pertahanannya telah hancur begitu mudah. Itu sungguh mengejutkan. Golem bermata seribu melarikan diri dengan panik, tidak berani melawan sama sekali. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka dan tombak penghancur besar. Kedua artefak suci ini menghalangi musuh. Anda ingin pergi? Kembalilah ke sana. Setelah pertarungan hebat, dia berhasil memaksa mundur golem batu bermata seribu. Golem batu bermata seribu diserang lagi. Kali ini, ada lebih banyak retakan di tubuhnya. Darah menetes dari banyak matanya. Dia terluka parah. Dia benar-benar ketakutan. Dia pernah ke tempat ini sebelumnya karena dia telah menemukan rahasia dari salah satu halaman kitab surgawi. Oleh karena itu, dia ingin mengambilnya. Namun, terakhir kali dia datang, dia melihat monyet batu ini. Dia terluka seketika. Meskipun dia juga seorang manusia batu, dan begitu pula pihak lainnya, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dia berbalik dan melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sejak saat itu, dia tidak berani datang ke tempat ini dengan mudah. Dia tidak menyangka dia akan datang lagi hari ini. Lebih jauh lagi, dia telah dipukuli sampai ke tempat ini. Berengsek. Dia gila, dia ingin menggunakan mata ke-1001 miliknya, mata roh kudus penghancur. Mata ke-1001 bersinar lagi, dan Lin Suan juga menggunakan rinegan saat ini, mendorongnya ke tingkat yang ekstrim. Itu berubah menjadi sinar cahaya reinkarnasi. Dia memimpin dan langsung mengenai mata yang ke-1001. Roh kudus pun menjerit dan mundur. Berengsek. Dia merasa matanya terluka. Sialan, rinegan. Pada saat ini, serangan ketiga monyet batu datang dari bawah, memenuhi tubuhnya dengan retakan. Tidak. Golem batu bermata seribu benar-benar ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Apakah dia akan mati di sini? Aku tidak bisa menerima ini. Tubuhnya sedang dirobek oleh kekuatan tertinggi di bawah sana. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Golem batu bermata seribu benar-benar gila. Semua seribu satu matanya terbakar. Kekuatan terakhirnya menyerang Lin Suan. Roh kudus yang kuat, menyerang dengan seluruh kekuatannya, membuat Lin Suan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Dia menghindar sekuat tenaga, namun tetap saja terkena serangan. Retakan juga muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terhantam dan jatuh dari langit. Iya, tidak bagus. Si putih kecil dengan cemas bergegas menyelamatkannya. Dia melambaikan kaki kecilnya dan bergegas menghampiri. Dia ingin menyelamatkan Lin Suan. Pada saat ini, serangan keempat monyet batu datang. Pupil mata Little White mengecil. Oh tidak. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Si kecil berlari cepat, tetapi sudah terlambat. Kekuatan itu menyelimuti mereka. Lin Suan merasa seolah-olah tersambar petir. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Asal usul monyet batu ini luar biasa. Terlalu mengerikan. Pada saat krisis ini, Rune di antara alis lingsan tiba-tiba mekar dengan cahaya, menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Kekuatan tertinggi itu lenyap dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dunia menjadi sunyi. Mereka diselamatkan. Lin Suan menghela napas lega. Si putih kecil juga menatap mata besar itu. Sangat bingung. Pada saat ini, pada platform batu di bawah monyet batu, Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Lin Suan menoleh dan melihat. Pada saat berikutnya, dia tercengang karena dia menemukan bahwa platform batu itu tiba-tiba menjadi terang. Ada Rune misterius yang berkedip-kedip di atasnya. Rune-Rune ini sangat familiar. Rune-Rune ini sangat mirip dengan Rune di antara kedua alis lingsan. Mungkinkah ini merupakan halaman kitab surgawi? Itu sebenarnya ada di sini bersama monyet batu. Lin Suan terlalu terkejut. Ayo pergi. Dia membawa lingsan ke kiri bawah. Dengan Rune di antara alis lingsan, monyet batu itu tidak lagi menyerang. Halaman kitab surgawi dipenuhi cahaya. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menjelajah dengan seluruh kekuatannya. Ia ingin menanamkan semua Rune ini dalam pikirannya. Proses ini sangat lambat karena Rune ini terlalu misterius. Rune dao surgawi, masing-masing sangat rumit. Bahkan jika Lin Suan memiliki teknik mata yang sangat kuat, kemajuannya sangat lambat. Namun untungnya, halaman kitab surgawi ini hanya memiliki beberapa lusin Rune. Jika ada ratusan, Lin Suan merasa jiwanya akan runtuh. Tetapi meskipun begitu, ia takut hal itu akan memakan waktu lama. Lin Suan mulai menghafal Rune dao surgawi ini dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, monyet roh dan yang lainnya juga menunggu di luar gua bulan miring. Namun dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Tidak ada apapun di dalam gua itu. Tak seorang pun keluar. Monyet-monyet roh itu merasa cemas. Apakah sesuatu terjadi pada Lin Gongsi? Bagaimana dengan Ling San? Ling Yue juga mengepalkan tangan kecilnya. Dia juga sangat cemas. Namun, dia berkata bahwa tidak mungkin. Mereka hanya bisa menunggu dan percaya pada Lin Gongsi. Kekuatannya sudah pasti cukup. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Sudah hampir sebulan. Semua orang hampir putus asa. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa tablet Giyok Jiwa Ling San tidak rusak. Ini membuat semua orang tahu bahwa Ling San tidak jatuh. Jika tidak karena ini, semua orang akan menyerbu seperti orang gila. Namun mereka juga bingung. Setelah sekian lama, apa yang dilakukan orang-orang ini di dalam? 5.382 Gua bulan miring, di bawah pohon bodi. Lin Suan menggunakan rinegannya dengan sekuat tenaga. Di depannya, ada halaman kitab surgawi yang terus berputar. Wai Ti sedang menatap buah bodi di pohon bodi. Setiap kali, dia akan mulai menyerang. Dia benar-benar berhasil mendapatkan dua di antaranya. Saat ini, dia masih menyerang. Ling San berada di samping dan tertidur lelap lagi. Rune di antara alisnya masih berkedip-kedip. Sebulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan memejamkan matanya. Wajahnya sangat pucat. Dia buru-buru mengeluarkan semua jenis pil obat dan harta surgawi dan menelannya untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Matanya benar-benar terasa sangat sakit. Tak ada cara lain. Rune Dao Surgawi di halaman kitab surgawi sungguh ajaib. Untungnya, dia mengingat semuanya. Total ada 49 Rune. Apa yang tercatat pada gulungan itu adalah kemampuan ilahi yang disebut diagram pertempuran surga. Itu sungguh mengerikan. Lin Suan masih belum bisa menggunakannya. Namun, setelah dia mengolahnya, dia seharusnya bisa menggunakannya. Selain itu, dia juga telah menemukan cara untuk membantu Ling San. Lin Suan melambaikan jarinya dan mengeluarkan hukum yang mengelilingi tubuh Ling San. Ling San terbang maju. Rune di antara kedua alisnya tiba-tiba menyatu dengan halaman kitab surgawi di depannya. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius muncul. Lin Suan juga mundur beberapa langkah dan menonton dengan tenang. Rune itu kembali ke posisinya. Rune Dao Surgawi di antara kedua alis Ling San dan perlahan menghilang. Namun, Rune yang hilang dari halaman kitab surgawi menyala lagi. Pada saat berikutnya, halaman kitab surgawi memasuki lempengan batu dan menghilang. Terima kasih, senior. Lin Suan membungkuk dalam-dalam ke arah panggung batu dan monyet batu yang ada di atasnya. Pada saat ini, mulut monyet batu itu tiba-tiba tersenyum. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau kesalahpahaman Lin Suan. Lin Suan tercengang. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa tangan monyet batu itu dapat membelah dunia. Awan kabut menyebar dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan merasakan dunia berputar. Dia mengumpat dalam hati. Mekanisme pembentukan macam apa ini? Jika monyet batu itu benar-benar menyerangnya sekarang, dia benar-benar tidak akan mampu membela diri. Untungnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Hanya awan yang perlahan menghilang. Ketika Lin Suan melihat sekelilingnya lagi, dia tercengang. Ini karena dia menyadari bahwa tempat ini tampak seperti aula besar. Terlebih lagi, itu adalah istana yang sangat mengerikan. Hal ini karena aula tersebut dipenuhi dengan gambar-gambar klan naga. Tyrannosaurus rex, wyvern, naga laut, semua jenis naga tampak hidup dan nyata. Tidak hanya ada diagram, tetapi juga ada mayat naga. Sepuluh ribu naga merangkak di sini. Naga-naga itu berputar mengelilingi satu sama lain. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Aura pada mereka sangat dingin. Bangkai naga-naga tersebut dibentuk menjadi sebuah gunung kecil dan di puncak gunung tersebut tergeletak sebuah sosok. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jubah tau kuno. Matanya tertutup, dan tidak ada aura yang keluar darinya. Lin Suan tercengang saat merasakan pemandangan ini. Ternyata ada orang lain. Selain monyet batu, sebenarnya ada orang lain di gua bulan miring. Namun, saat dia merasakannya dengan saksama, dia tersentak kaget. Tidak ada kekuatan hidup, tidak ada jiwa. Apakah dia sudah meninggal? Lin Suan terkejut. Siapakah pria ini? Entah itu monyet batu atau laki-laki ini, mereka sangat mirip dengan mayat-mayat kaisar semu yang pernah dilihatnya di dinasti abadi Yuhua. Ada aura yang amat mengerikan pada mereka. Faktanya, mereka bahkan lebih mengerikan daripada mayat-mayat kuasa kaisar. Tetapi dia tidak tahu apakah mereka telah mencapai alam kaisar agung atau belum. Karena alam itu terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menilai. Namun singkatnya, mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui Sein Rilem. Lin Suan tidak berani menyelidikinya dengan saksama. Bagaimanapun, orang seperti itu telah lama melampaui segalanya. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menyelidiki. Sekalipun Lin Suan memiliki rinegan, dia tidak berani melakukannya. Hanya saja dia penasaran. Ada begitu banyak mayat dari para ahli klan naga di sini, dan beberapa dari mereka bahkan merangkak di bawah kaki pihak lain. Mungkinkah pria ini merupakan tokoh terkemuka dari klan naga? Mungkinkah itu kaisar naga? Kelopak mata Lin Suan berkedut liar. Dia telah membunuh pangeran naga. Jika itu adalah kaisar naga, dia akan bangkit dan bertarung dengannya sampai mati. Memikirkan hal ini, Lin Suan merasa sedikit bersalah. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, maaf mengganggu. Kemudian, dia berbalik dan ingin pergi. Namun, pada saat ini, raungan naga yang keras keluar dari tubuhnya, dan jiwa pedang naga agung langsung terbang keluar. Lin Suan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Dia tidak memanggil jiwa pedang naga agung. Terlebih lagi, dua bulan miring ini milik dunia jalur ekstrim. Bagaimana jiwa pedang naga agung bisa keluar? Itu sungguh luar biasa. Sebelum dia bisa bereaksi, jiwa pedang naga agung mengayunkan ekornya dan terbang langsung ke arah pria di gunung naga di depannya. Mata Lin Suan hampir keluar. Apa maksudnya ini? Mungkinkah kaisar naga benar-benar ingin merebut jiwa pedang naga besarnya? Lin Suan waspada. Jika memang begitu, ia harus bertarung meskipun harus. Dia melangkah maju. Begitu dia melangkah, Lin Suan merasakan kekuatan yang mengguncang bumi di depannya. Suara retakan terdengar dari tubuhnya. Itu terlalu menakutkan. Sungguh aura daun naga yang mengerikan. Meskipun naga-naga raksasa di aula ini adalah mayat, mereka mungkin sangat kuat saat masih hidup. Itu adalah kekuatan yang dihormati oleh banyak orang. Setelah mati, masih belum hancur. Lin Suan merasa sulit untuk melangkah maju. Pada saat ini, jiwa pedang naga agung di depannya berubah menjadi bayangan naga dan berputar di sekitar pria berjubah putih itu. Ada jejak kesedihan dalam raungan rendahnya. Lin Suan tertegun. Dia berhenti, tidak tahu mengapa jiwa pedang naga agung seperti ini. Meskipun demikian, dia juga merasakan sedikit kesedihan. Dia tidak melangkah maju lagi. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Jiwa pedang naga agung di depannya berubah menjadi bayangan naga dan tetap berada di tubuh pria berjubah putih itu untuk beberapa saat. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan melambaikan cakar naganya. Ia meraih cincin giyok hitam di ibu jari kanan pria berjubah putih itu. Kemudian, naga itu mengayunkan ekornya dan terbang kembali ke tubuh Lin Suan. Sebuah cincin giyok hitam muncul di tangan Lin Suan. Cincin ini sangat dalam dan memancarkan aura misterius. Lin Suan tercengang. Apa maksudnya ini? Jiwa pedang naga agung maju hanya untuk mengambil kembali cincin ini. Cincin macam apakah ini? Lin Suan menyelidikinya dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihatnya. Itu terlalu misterius. Segalanya terasa aneh. Lin Suan merasa tidak enak tinggal di sini terlalu lama. Dia merasa bahwa di balik ketenangan itu, tersimpan suatu kekuatan yang mengerikan dan merusak, yang membuatnya takut. Jadi, dia memutuskan untuk pergi. Tubuhnya bergoyang, dan dia terbang ke kejauhan. Kabut di sekitarnya kembali mengembun dan menyelimutinya. Tak lama kemudian, Lin Suan menghilang dari Aula. Seluruh Aula kembali sunyi. Tak lama kemudian, kekuatan mengerikan muncul di sekitarnya. Seluruh Aula berguncang hebat, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitarnya. Secara khusus, jurang muncul di bawah tanah. Kemudian, sebuah cakar muncul. Itu adalah cakar naga. Cakar naga ungu itu ditutupi sisik dan sangat tajam. Pada cakar itu, ada aura yang sangat mengerikan. Aura itu bahkan memiliki kekuatan jalan ekstrim. Begitu muncul, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Kemudian, ia menyerang pria berjubah putih di gunung naga. 5.383 Kemunculan cakar itu secara tiba-tiba sungguh mengerikan. Cakar itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, pria berjubah putih di gunung naga. Tetap tidak ada pergerakan. Akan tetapi, naga-naga yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya mengeluarkan raungan yang dalam. Tiba-tiba, aura mengerikan menyapu ke segala arah, membentuk susunan yang tak tertandingi. Susunan itu dibentuk oleh 99,99 juta naga. Saat terbentuk, ia menyerang cakar raksasa di bawah tanah. Cakar raksasa di bawah tanah itu tersegel. Sosoknya perlahan menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Semuanya kembali damai. Semua siluet menghilang dan seluruh aula menjadi sunyi lagi. Pada saat ini, pria berjubah putih di gunung naga menggerakkan jarinya dengan lembut. Pada saat yang sama, terdengar suara dari langit dan bumi. Apakah dia ada di sini? Suara itu begitu halus. Suara itu menghilang dalam sekejap. Seolah-olah itu adalah ilusi. Lin Suan tidak tahu bahwa hal misterius dan mengerikan seperti itu telah terjadi setelah dia pergi. Pada saat itu, dia sedang menunggangi awan dan meninggalkan istana misterius itu. Ketika ia muncul lagi, ia mendapati dirinya di samping pohon bodi. Monyet batu itu masih duduk di sana, satu tangannya menunjuk ke langit dan tangan lainnya ke tanah. Itu masih memancarkan pesan yang menakutkan. Akan tetapi, karena Lin Suan telah membaca satu halaman kitab surgawi, hal itu tidak menjadi ancaman baginya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Suan tidak pergi. Dia duduk bersila di bawah pohon bodi. Tidak ada pohon bodi, juga tidak ada cermin. Memahami hal ini membuat hati Lin Suan sejernih cermin. Dia memutuskan untuk memahami peta pertempuran surga di sini. Di sampingnya, Lin Suan tertidur lelap. Saat ini, dia sudah pulih dari penyakitnya dan tidak akan tiba-tiba pingsan lagi. Jarang sekali Little White bisa diam. Ia datang ke depan monyet batu dan berbaring di sana, menatap ke depan dengan matanya yang hitam seperti permata. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Tubuh Lin Suan tampak membatu. Dia tidak bergerak sama sekali selama tiga bulan ini. Dia tidak satu-satunya. Little White pun sama. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Debu di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Semuanya menghilang dan dia kembali ke keadaan jernihnya. Lin Suan berdiri. Jadi ini adalah peta pertempuran surga. Itu memang ajaib. Selama tiga bulan di bawah bodi, kultifasinya telah maju pesat. Setelah menghitung waktu, saatnya berangkat. Ini karena dia masih memiliki hal terpenting yang harus dilakukan, yaitu menuju lembah dao ekstrim untuk pertempuran terakhir. Lin Suan berdiri dan membungkuk kepada monyet batu itu lagi. Ayo berangkat, katanya sambil melambaikan tangannya. White juga melambaikan kaki kecilnya ke arah monyet batu di depannya, lalu pergi dengan enggan. Pada saat ini, awan di sekitarnya sekali lagi memenuhi udara dan membentuk awan di bawah kaki Whitey. Awan keberuntungan ini bagaikan gula-gula kapas, membuat si putih kecil sangat gembira. Dia melompat-lompat, matanya yang besar menyipit membentuk bulan sabit. Lin Suan juga tercengang. Kabut ini sungguh luar biasa. Anak kecil, cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada senior. Si putih kecil melambaikan kaki kecilnya. Iya, terima kasih. Lalu, dengan lambayan cakarnya, awan kapas di bawah kakinya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Upil mata Lin Suan mengecil saat dia selesai membaca. Begitu cepatnya sehingga pasti dapat mengejar sayap dewa iblisnya. Sayap dewa iblis adalah kemampuan Kaisar Agung. Awan kapas ini memang luar biasa. Lin Suan juga membawa Ling San dan terbang keluar. Di luar gua bulan miring, ras monyet roh masih menunggu dengan sabar. Beberapa bulan telah berlalu, dan tidak ada berita tentang Lin Suan dan yang lainnya, membuat mereka sangat cemas. Namun, pada hari ini, aliran cahaya mengalir keluar dari dalam. Kemudian, ia berubah menjadi awan kapas dan terbang ke langit bersama monyet kecil itu. Seseorang keluar, seseorang keluar. Monyet-monyet roh itu juga berseru. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok kedua muncul. Sosok itu adalah Lin Suan. Lin Gong Si, kamu keluar. Monyet-monyet roh itu pun bergegas mendekat. Ling Yue bahkan datang sendiri. Lin Gong Si, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Oh ya, bagaimana kabar adikku? Lin Suan meletakkan Ling San di punggungnya dan menepuknya dengan lembut. Masih tidur. Bangun. Ling San membuka matanya yang besar dan berkedip. Di mana ini? Lin Suan berkata, dia baik-baik saja dan tidak akan pingsan lagi di masa mendatang. Dia tidak mengatakan rinciannya, namun monyet-monyet roh itu tampak gembira sekali. Terima kasih Lin Gong Si. Lin Yue dan yang lainnya segera membungkuh, tetapi Lin Suan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Kemudian dia mengeluarkan tiga buah bodi dan berkata, ini untukmu. Buah bodi. Monyet-monyet roh itu terkejut. Lin Yue juga berkata, ini terlalu berharga. Lin Suan berkata, ini milik gua bulan miringmu. Ini milikmu. Juga, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu dengan benar kali ini. Baiklah, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Lin Yue mengambilnya. Lin Suan benar. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke gua bulan miring ini. Pertama, dia mendapat beberapa buah bodi. Kemudian, dia mendapat satu halaman peta pertempuran surgawi dari Kitab Surgawi. Dia bahkan melihat monyet batu misterius dan pria berjubah putih yang dikelilingi naga raksasa. Yang lebih penting lagi, dia mendapat cincin misterius dari pria berjubah putih. Meskipun dia tidak tahu untuk apa cincin itu digunakan, yang pasti itu luar biasa. Hal ini membuat Lin Suan tercengang. Siapa sebenarnya yang meninggalkan gua bulan miring ini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan monyet batu? Adapun pria berjubah putih, siapa dia? Lin Suan merasa semua ini adalah misteri. Setelah tinggal di gunung monyet selama dua hari, Lin Suan pergi. Lin Suan dan yang lainnya enggak pergi, tetapi mereka tahu bahwa seorang jenius top seperti Lin Suan tidak akan tinggal di satu tempat. Bergerak maju adalah tujuannya. Lin Suan meninggalkan gunung monyet dan terbang jauh-jauh. Dia akan bergegas ke Lembah Dao Ekstrim dengan sekuat tenaga. Lembah Dao Ekstrim, pusat dunia Dao Ekstrim. Pada saat ini, banyak sekali orang bergegas datang dari segala arah. Hari-hari ini, masing-masing dari mereka mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Bagaimanapun, dunia Dao Ekstrim sangat misterius dan ada peluang di mana-mana. Itu tergantung pada apakah Anda kuat atau tidak dan apakah Anda beruntung. Pada saat ini, sudah ada orang di luar Lembah Dao Ekstrim. Orang-orang ini semua berhenti di luar. Ada beberapa prasasti surgawi di sekitarnya, yang menghubungkan surga dan bumi. Pada prasasti surgawi, nama-nama kuno diukir satu demi satu. Itulah peringkat stasiun transformasi naga. Mereka yang berhasil masuk dalam peringkat tersebut adalah makhluk paling cemerlang di seluruh alam semesta. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala untuk melihat peringkat ini. Mereka sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan berhasil masuk peringkat kali ini. Untuk diukir pada prasasti surgawi dan diwariskan selama ribuan tahun. Ini pastinya adalah kemuliaan yang paling agung. Berdengung. Antara langit dan bumi, sinar cahaya muncul satu demi satu. Api yang mengerikan menyapu sembilan langit. Kilin api telah tiba, membawa serta puluhan ribu api. Di sisi lain, petir memenuhi langit, berubah wujud menjadi sosok yang menyerupai dewa petir, Raja Mahkota Ganda, Raja Petir. Ada juga bendera hitam yang memenuhi langit, menyegel langit dan bumi. Seorang pria berjubah hitam, Raja Mahkota Ganda Heiki. Ada pula orang-orang yang memiliki aura yang tidak bisa dihancurkan, utusan dari tiga orang yang tidak bisa dihancurkan. Utusan ketiga, utusan kedua, dan utusan kelima. Bahkan utusan pertama telah tiba. Utusan pertama itu sangat kuat. Dia datang lebih awal. Saat ini, dia berdiri di depan Prasasti Surgawi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak seorang pun berani mendekatinya. Karena aura di tubuhnya sangat menakutkan, membuat semua orang ketakutan. 5.384 Kekuatan utusan pertama sangat mengerikan, tetapi masih ada orang yang berani melawannya. Di sisi lain, sosok samar muncul. Tubuh orang ini terjalin dengan dao agung, seolah-olah dialah satu-satunya di dunia. Dia memiliki tubuh dao bawaan. Selain dia, ada satu orang lagi. Meski dia mengenakan pakaian biasa, tak seorang pun berani meremehkannya. Banyak orang bahkan menatapnya dengan ketakutan di mata mereka karena dia adalah seorang kultifator alam getaran cahaya. Selama kurun waktu ini, Yao Guang telah menelan banyak ahli, menyebabkan semua orang merasa takut. Selain para kultifator light sucking realm, para ahli dan jenius lainnya juga telah tiba. Namun, jumlah orang yang datang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Hanya sekitar 100 orang. Yang lainnya tersingkir atau terbunuh. Singkatnya, mereka tidak bisa datang ke sini. Di antara mereka, Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan Naga Merah juga telah tiba. Mereka saling memandang dan menghela nafas lega. Untungnya, mereka bisa berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Mengapa kakak Xuan belum datang? Murong King Cheng sedikit mengernyit. Sang Naga Merah berkata, anak ini seharusnya baik-baik saja. Ketika orang-orang dari Gunung Abadi melihat ini, mereka mencibir. Saya pikir dia mungkin mengalami suatu kecelakaan dan tidak bisa datang. Mata yang lain juga berkedip. Iya, mereka belum melihat Lin Woody. Banyak orang yang menantikannya. Lebih baik jika Lin Woody tidak muncul. Karena pihak lain memang terlalu menakutkan. Tanpa ahli yang tak tertandingi, mereka akan mampu mengurangi sebagian tekanan. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa karena keesokan harinya, Lin Xuan tiba. Kilatan petir hitam menyambar langit. Lin Xuan tiba. Ekspresinya sangat tenang saat tiba di sekitar lembah dao ekstrim. Dia menatap orang-orang itu dan merasa terkejut. Aura orang-orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas saja orang-orang ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Namun, jumlah orang yang datang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Di antara mereka, ia melihat banyak sosok yang dikenalnya. Sudah saatnya dendam dilunasi. Sedikit rasa dingin muncul di mata Lin Xuan. Kakak Xuan, Murong King Cheng dan yang lainnya melambai. Lin Xuan mendarat. Bagaimana itu? Dia bertanya. Murong King Cheng dan yang lainnya berkata bahwa mereka semua telah membaik akhir-akhir ini. Saudara Xuan, auramu juga telah menjadi lebih kuat. Lin Xuan mengangguk. Dia memang mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Pada saat ini, Murong King Cheng berkata, Saudara Xuan, lihatlah monumen surga di depan kita. Apa itu tadi? Lin Xuan terkejut. Dia melihat ke depan dan tercengang. Kata Murong King Cheng dari samping. Mereka adalah orang-orang yang berhasil masuk ke dalam daftar peringkat pertempuran transformasi naga di masa lalu. Lin Xuan terkejut. Mereka semua adalah ahli di masa lalu. Dia mengamati mereka dengan saksama. Tiba-tiba dia tertegun karena dia menemukan nama yang familiar di prasasti surga terdekat. Xia Jiuyu menduduki peringkat pertama. Itu sebenarnya penatua Xia. Lin Xuan sangat terkejut. Sepertinya Xia Jiuyu juga merupakan eksistensi yang melanda dunia saat itu. Pihak lainnya adalah orang nomor satu di stasiun transformasi naga. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan banyak sekali ahli dari seluruh alam semesta. Akan tetapi, bahkan orang seperti itu tidak dapat menjadi kaisar agung. Dia tahu bahwa Xia Jiuyu bukanlah seorang kaisar agung. Lin Xuan merasakan sedikit tekanan saat dia terus melihat monumen surga. Tiba-tiba ia tertegun lagi karena melihat nama seseorang pada tugu langit yang lain. Monumen surga ini bukan monumen yang baru. Jelas bahwa monumen ini bukan berasal dari sepuluh ribu hingga dua puluh ribu tahun yang lalu, tetapi dari masa yang lebih tua lagi. Nama yang dilihatnya juga menduduki peringkat pertama. Lin Zhan. Lin Xuan tercengang. Itu adalah nama ayahnya, tetapi seharusnya tidak demikian. Ayahnya seharusnya berasal dari era yang sama dengannya. Bahkan jika ada perbedaan era, dia seharusnya berasal dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Namun, kelompok lainnya sebenarnya muncul seratus ribu tahun yang lalu. Mungkinkah mereka hanya memiliki nama yang sama? Mereka bukan orang yang sama. Lin Xuan bingung. Kalau dipikir-pikir, dia sudah lama tidak bertemu ayahnya. Namun, kekuatan ayahnya tampaknya setara dengan Lord Alkohol dan yang lainnya. Dia mungkin punya banyak rahasia. Meskipun Lin Xuan sangat ragu, intuisinya mengatakan bahwa Lin Zhan yang disebutkan orang pertama di monumen surga kemungkinan besar adalah ayahnya. Lin Xuan mengepalkan tangannya. Ayahnya dan Xia Jiuyu telah mencapai tempat pertama di monumen surga. Kali ini, dia juga ingin mencapai tempat pertama monumen surga. An, tidak perlu mencarinya. Namamu tidak akan ada di peringkat. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Lin Xuan menoleh dan mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah seorang pria berbaju besi hitam. Seharusnya utusan ketiga. Auranya bahkan lebih kuat dari utusan keempat. Namun, Lin Xuan tidak takut sekarang. Dia mencibir. Kau sama sekali bukan tandinganku. Tatapannya menyapu melewati pihak lain dan menatap utusan pertama. Menarik. Anda seharusnya menjadi yang pertama di antara sepuluh utusan teratas, bukan? Hanya Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Bocah sialan, beraninya kau meremehkanku. Utusan ketiga sangat marah. Wajah utusan kedua juga dingin. Pihak lain bahkan mengabaikannya. Apakah ini berarti pihak lain tidak menganggapnya serius? Kau ingin menantang kakak kita? Sungguh lelucon. Kalian harus mengalahkan kami terlebih dahulu. Utusan kedua melangkah maju, dan kekuatan meletus dari tubuhnya. Aku dapat menekanmu dengan satu tangan. Sedangkan utusan pertama, dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Jelas, dia tidak menganggap serius siapapun. Kilin api juga menyipitkan matanya. Ada banyak sekali orang jenius. Jika bukan karena pertempuran ini, siapakah yang akan mampu mencapai tempat pertama di monumen surga? Meskipun dia adalah kaisar, dia juga merasakan tekanan. Ada beberapa orang yang mengancamnya. Misalnya, utusan pertama Gunung Abadi yang tidak dapat diprediksi. Ada juga bakat bawaan Taoisme. Aura jalan agung di tubuhnya benar-benar terlalu kuat. Selain itu, ada juga Yao Guang. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Lin Xuan juga merupakan ancaman besar baginya. Selain itu, ada ahli lainnya. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki keterampilan unik yang tidak bisa diremehkan. Setelah menunggu tiga hari lagi, jumlah orangnya hampir mencukupi. Tidak akan ada yang datang lagi. Pada saat itu, beberapa senjata ekstrim muncul lagi. Ada juga diagram delapan trigram, tombak penghancur, dan botol kehidupan yang berharga. Mereka muncul dalam kehampaan dan melihat ke bawah. Lumayan, kalian datang tepat waktu, dan jumlah kalian lebih banyak dari yang saya duga. Tampaknya ini benar-benar zaman keemasan. Tombak penghancur juga mendengus dingin. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Selanjutnya, pertempuran terakhir akan dimulai. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan penghancur ke arah lembah dao ekstrim. Lembah dao ekstrim terus berguncang. Di sekitar lembah dao ekstrim, sembilan anak tangga muncul. Pada saat yang sama, aura penghancur menyebar, membentuk awan penghancur yang menyelimuti tangga. Suara tombak penghancur terdengar. Sembilan anak tangga mengarah ke bagian dalam lembah dao ekstrim. Hanya tiga orang yang dapat melewati setiap tangga. Mereka yang berhasil melewati tangga dan memasuki lembah dao ekstrim. Mereka bisa masuk ke pertarungan peringkat akhir. Yang lainnya akan tereliminasi. Semua orang terkesiap saat mendengarnya. Jumlah titiknya terlalu sedikit. Ada begitu banyak ahli dan jenius di sini. Tampaknya pertempuran berikutnya akan sangat kejam. 5.385 Mendengar aturan pertempuran, wajah banyak orang menjadi sangat jelek. Namun, beberapa orang tertawa. Utusan ketiga mendengus dingin. Memang ada banyak orang. Sudah waktunya untuk membersihkan beberapa semut. Matanya berseri-seri dengan cahaya dingin yang menusuk. Orang-orang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka geli. Masih ada empat orang di gunung abadi. Mereka adalah utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga, dan utusan kelima. Jika keempat orang ini menggabungkan kekuatan, maka pihak lain dapat sepenuhnya mengambil alih tangga surgawi. Namun, ada juga yang mencibir. Mereka tahu, senjata ekstrim tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Memang, lagu perang yang merusak itu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bergabung. Aku akan memisahkan orang-orang yang kau kenal. Mendengar ini, banyak orang menghela nafas lega. Selama mereka tidak dikepung oleh orang lain, maka tidak akan ada masalah. Lin Suan juga melihat ke arah Murong King Cheng dan yang lainnya. Dia berkata, kalian harus berhati-hati. Mereka mengangguk. Kemudian, kura-kura hitam itu mekar dengan delapan trigram, memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu menyelimuti langit dan bumi. Oke, sekarang dimulai. Dengan itu, orang-orang ini diselimuti oleh kekuatan delapan trigram dan memasuki tangga surgawi yang berbeda. Para utusan gunung abadi dikirim ke berbagai tangga surgawi. Lin Suan dan Murong King Cheng juga dipisahkan. Semua orang lainnya dikirim masuk. Dari sembilan tangga surgawi, hanya tiga yang teratas yang berhasil dilewati. Oleh karena itu, begitu semua orang masuk, mereka dengan panik terbang ke puncak tangga surgawi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengerutkan kening karena ada kabut yang merusak di sekitar mereka. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, jadi mereka harus berhati-hati. Oleh karena itu, kecepatan terbang mereka sangat lambat. Selain itu, tangga surgawi lebih lebar dari yang mereka bayangkan. Mereka mungkin bertemu orang lain kapan saja. Lin Suan juga memasuki tangga surgawi. Dia memasuki tangga surgawi ke-6. Setelah masuk, dia merasakan kehancuran di sekelilingnya. Kabut menyelimuti dirinya. Itu membuatnya merasakan tekanan. Namun, Lin Suan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kabut yang merusak tidak dapat menyakitinya. Mata kanannya bersinar terang. Lin Suan melangkah maju. Dia menjelajahi jalan. Setelah terbang selama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lin Suan berhenti karena dia bertemu seseorang. Itu adalah sosok manusia. Penampilannya tidak jelas. Karena kabut yang merusak, mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Namun, jiwa Lin Suan dapat melihat dengan jelas. Itu adalah seorang wanita dengan wajah yang cantik dan halus. Dia mengenakan pakaian, dan suara air dapat terdengar darinya. Dia harusnya seorang jenius elemen air. Putri diagram sungai juga berhenti. Dia juga melihat sosok di depannya, memancarkan aura yang kuat. Dia tidak memiliki rinegan Lin Suan, jadi dia tidak bisa melihat siapa lawannya. Namun, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi dia berkata dengan dingin, tidak peduli siapapun kamu, kamu sial jika bertemu denganku. Kalau begitu, biar aku yang keluar dari permainan. Sambil berbicara, dia memukul dengan telapak tangannya. Aliran air sungai tampaknya telah melampaui ruang dan waktu dan meluap. Ia menyapu ke arah Lin Suan seperti galaksi. Itu sangat luas. Lin Suan juga terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jelas, mereka yang bisa mencapai langkah ini bukanlah orang lemah. Mereka semua adalah pakar tingkat atas. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, pihak lainnya sangat kuat. Memikirkan hal ini, Lin Suan meninju keluar. Api ilahi sembilan matahari berubah menjadi matahari dan menyapu di depannya. Konfrontasi antara api dan air, ini adalah dua hukum yang sepenuhnya bertolak belakang. Jadi pada saat ini, mereka bertabrakan dan saling menahan. Api, tak peduli jenis api apapun dirimu, aku akan menghancurkanmu. Putri diagram sungai mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, air sungai diagram yang mengerikan itu dengan cepat menyapu. Ini lebih mengerikan daripada galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sembilan api ilahi matahari milik Lin Suan juga luar biasa. Ini adalah kekuatan paling yang di alam semesta. Ia terus berputar, dan air sungai di sekitarnya tampak menguap. Sialan, bagaimana mungkin? Pupil mata putri diagram sungai mengecil tajam. Dia tertahan. Api macam apa ini? Aku tidak percaya. Dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi 24 galaksi, membentuk diagram misterius. Ini adalah diagram sungai, seperti diagram langit, menekan turun dari langit dan menutupi matahari Lin Suan. Menekan. Diagram sungai menekan matahari. Mulut putri sungai diagram terangkat. Tidak peduli seberapa kuat api lawan, itu bukan tandingannya. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakjubkan. Dia terus-menerus meninju. Tinju ilahi sembilan matahari berubah menjadi burung gagak emas satu demi satu, menyapu antara langit dan bumi. Pada saat ini, ribuan sinar cahaya terbang keluar. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Momentumnya sangat dahsyat dan mengejutkan. Putri diagram sungai tertekan dalam sekejap, dan dia terpental mundur. Darah putri diagram sungai juga mendidih. Wajahnya pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Sialan, bagaimana mungkin, bagaimana kekuatan api lawan bisa begitu kuat? Siapa kamu, kilin api atau dupa terbakar? Menurut pendapatnya, mereka adalah satu-satunya orang yang memiliki api yang mengerikan seperti itu. Lin Suan juga tercengang setelah mendengar ini. Kamu tidak bisa melihatku. Meskipun ada kabut yang merusak, Lin Suan dapat melihat pihak lain. Pihak lain tidak dapat melihatnya. Jelas, tanpa teknik mata yang kuat, mustahil untuk melihat musuh dengan jelas. Ekspresi putri diagram sungai juga berubah. Kau bisa melihatku, yang berarti kau memiliki teknik mata yang mengerikan. Kamu memiliki api yang mengerikan. Mungkinkah kamu adalah Lin Woody? Sebelumnya di Laut Penderitaan, banyak ahli dan jenius telah bertempur. Beberapa fisik yang kuat dan kekuatan supranatural secara alami diingat oleh orang lain. Kekuatan kuat Lin Woody tentu saja diingat oleh banyak orang. Putri diagram sungai menebak identitas pihak lain saat ini. Dia terkesiap. Dia tidak menyangka itu adalah dia. Benar? Ini aku, kata Lin Suan sambil tersenyum. Lin Woody, Saya akui api Anda sangat kuat, tetapi ini bukanlah pertempuran terakhir. Anda dan saya tidak harus bertarung sampai mati. Pertama, naiki tangga, dan tiga teratas akan masuk ke babak final. Ayo bertarung lagi. Dengan itu, dia berbalik dan melayang ke udara, terbang ke arah tertentu. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak mengejarnya. Dia benar. Yang terpenting sekarang adalah melewati tangga. Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi kilat hitam, terbang cepat ke kejauhan. Selain pihak Lin Suan, orang lain juga menaiki tangga dengan cepat. Cukup banyak orang yang pernah menemuinya. Setelah pertarungan hebat, ada yang kalah, tetapi mereka tidak seberuntung itu dan langsung tersingkir. Untuk sementara waktu, manusia terus-menerus tersingkir, dan jumlahnya makin sedikit. Di luar dunia jalur ekstrim, para ahli dari klan Kaisar, klan leluhur, dan sekte-sekte besar masih menunggu. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa orang lain telah tersingkir. Mereka bertanya dan menemukan bahwa orang-orang di dalam sudah mulai bertarung di dekat lembah jalur ekstrim. Jelaslah bahwa final akan segera dimulai. Saya ingin tahu siapa yang akan dapat masuk babak final. Mereka semua mulai gugup. Bagaimanapun, pertempuran ini sangat penting. 5.386 Di tangga ke-6, Lin Suan terus bergerak maju. Kecepatannya tidak lambat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Tubuhnya bergoyang, dan dia terdorong ke belakang. Di tempat dia awalnya berdiri, sambaran petir surgawi menyambar dan menembus kehampaan. Lin Suan mundur. Ekspresinya muram. Siapa itu? Keluar dari sini. Teriakan dingin menyebar ke seluruh lingkungan. Di sampingnya, sesosok berjalan keluar dan mencibir. Lumayan. Kau ternyata sangat pintar hingga bisa menghindari jebakanku. Aku benar-benar terkejut. Tapi sayang sekali kau bertemu denganku, jadi patuhlah dan tersingkir. Jika kau tersingkir, kau tidak akan terluka. Jika aku bergerak, aku tidak akan bisa membunuhmu. Suara dingin itu membuat kulit kepala seseorang bergetar. Petir yang mengerikan melingkupi langit dan bumi. Mengerikan sekali. Mungkinkah petir itu adalah Raja Petir? Dia tahu bahwa Raja Mahkota Ganda adalah Raja Guntur, tetapi dia merasakan auranya berbeda. Dia mengaktifkan rinegannya dan melihat ke depan. Dia mendapati bahwa itu bukanlah Raja Mahkota Ganda, tetapi orang lain. Orang ini tampak setengah baya, dan petir di tubuhnya sangat menakutkan. Bukan hanya itu saja, di sisi lain tubuhnya juga tampak kobaran api yang amat mengerikan. Namun, dia tidak merasakan kekuatan api tersebut. Jelas bahwa pihak lain sedang menekan kekuatan api tersebut, bersiap untuk serangan kejutan. Benar-benar pria yang jahat. Lin Suan menyipitkan matanya. Jika dia tidak mengetahui latar belakang pihak lain, dia mungkin benar-benar terluka oleh kekuatan api itu. Dia akan menderita kerugian besar. Sayangnya, mata Lin Suan cukup untuk melihat semuanya. Lin Suan mencibir. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau melenyapkanku. Minggirlah dari hadapanku sekarang dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kau sedang mencari kematian. Dari suaramu, kau pasti seorang jenius muda. Dasar bodoh, pergilah ke neraka. Pria parubaya itu mendengus dan melambaikan tangannya. Di langit, ratusan petir menyambar dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Aura ini sangat menekan, menyebabkan wajah orang-orang dipenuhi keputus asaan, dan tubuh mereka gemetar. Namun, Lin Suan mencibir. Dia menggunakan sadoles secara ekstrim, meninggalkan banyak bayangan. Kilatan petir ini menyambar bayangannya. Lin Suan menyerbu ke depan. Pria parubaya itu tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Ia menunggu lawannya terlibat dalam pertarungan jarak dekat, karena ia masih memiliki kekuatan dahsyat yang belum digunakannya. Itulah kekuatan api. Dia berasal dari klan Thunderflame. Lebih jauh lagi, dia adalah tetua klan Thunderflame yang sangat menakutkan. Dia adalah tetua kedelapan api guntur, dan kekuatannya amat mengerikan. Jika dia berhasil masuk peringkat dalam pertempuran ini, maka saat dia kembali, dia akan bisa masuk sepuluh besar. Dengan demikian, ia akan berhasil menjadi patriark baru klan api guntur. Klan api guntur merupakan klan yang sangat kuat di berbagai dunia. Tidak hanya memiliki kekuatan petir, tetapi juga memiliki kekuatan api yang mengerikan. Terlebih lagi, kedua kekuatan itu telah menyatu dengan sempurna dalam tubuh mereka. Sekarang, ia hanya menggunakan kekuatan guntur untuk menekan kekuatan api. Tujuannya adalah untuk memasang jebakan dan membuat pihak lain ceroboh. Di saat yang genting itu, ia melancarkan serangan yang pasti mematikan. Pada saat berikutnya, dia merasakan pihak lain muncul di depannya. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lain itu, itu tidak masalah. Lawannya pasti akan kalah kali ini. Melihat pukulan lawannya, dia melepaskan petir yang mengerikan. Ia berubah menjadi cakar binatang petir dan mencakarnya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangan kirinya, dan cakar api yang mengerikan terbentuk di sana. Tiba-tiba, dia menyerbu ke depan. Haha, pergilah ke neraka. Bahkan jika pihak lain adalah ahli veteran seperti dia, dia tetap akan dikalahkan oleh serangan mendadak seperti itu. Belum lagi seorang pemuda yang belum memiliki banyak pengalaman. Ledakan. Ledakan-ledakan. Dua suara berat terdengar, kekosongan di sekitarnya terkoyak, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Badai menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Penatua Thunder Flame tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia tertegun. Karena dia menyadari bahwa cakarnya yang berapi telah mengenai bagian depan seperti halnya mengenai gunung. Itu tidak melukai pihak lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tercengang. Mungkinkah serangan diam-diamnya tidak berhasil? Dia menemukan ada sepasang anjing laut hitam di depannya, berdiri di sana seperti gunung iblis kuno. Aura jahat yang terpancar dari mereka membuat kulit kepalanya geli. Sial, apa yang terjadi? Dia tercengang. Bibir linsuan melengkung membentuk senyum. Dia memblokir serangan lawan dan mendengus dingin. Apakah kau pikir kau bisa menyerangku secara diam-diam dengan menekan kekuatan api itu? Dan kemudian melukai saya. Kau terlalu naif. Trik-trik kecilmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Sialan, ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Tetua kedelapan api guntur sudah benar-benar gila. Bagaimana pihak lain tahu apa yang sedang dipikirkannya? Lagi pula, dia tahu segalanya tentang hal itu. Berengsek, bisakah pihak lain membaca jiwanya? Atau dapatkah pihak lain melihatnya dengan jelas? Namun, ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat melihat bayangan pihak lain dengan jelas dalam kabut kehancuran ini. Bagaimana pihak lainnya melihatnya? Kenapa? Apakah anda terkejut? Apakah anda terkejut? Orang bodoh, kau berani melawan aku hanya dengan dirimu sendiri. Lin Suan mencibir. Di telapak tangannya, kekuatan tiba-tiba meletus, dan segel dewa iblis meledak. Itu menghancurkan cakar api milik pihak lain. Kemudian, dia menggunakan sembilan tinju ilahi matahari di tangan kirinya untuk menghalau petir milik lawan. Penatua Thunder Flame terpaksa mundur, dan tangannya terkulai. Pada saat ini, retakan muncul di telapak tangannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Dia terluka dalam pertarungan singkat. Orang ini lebih kuat darinya. Siapa kamu? Dia meraung dengan gila. Tiba-tiba, dia menjerit dengan suara memilukan. Dia menyadari bahwa serangan jiwa datang dari depan dan langsung menyerang jiwanya. Dia muntah darah dan mundur. Dia terluka parah. Sialan, kekuatan reinkarnasi. Apakah kamu Lin Woody itu? Dia meraung ngeri. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain bisa melihatnya dengan jelas. Karena pihak lain memiliki rinegan. Itu adalah teknik mata yang sangat kuat. Hanya pihak lain yang bisa melihatnya dengan jelas. Memikirkan hal itu, wajahnya menjadi pucat. Lin Gongzi, salah paham. Ini salah paham. Ada kabut di sini. Saya tidak tahu itu Anda. Jika tidak, saya tidak akan berani bergerak. Bagaimana kalau begini? Ampuni nyawaku. Aku akan membalasnya di masa depan. Bagaimana? Membayar kembali padaku. Lin Xuan tertawa dingin. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu malah memohon belas kasihan. Sayangnya, ini adalah babak eliminasi. Jadi Anda ditakdirkan untuk tereliminasi. Anda ingin mengerjakannya sendiri atau saya yang menyuruh Anda keluar? Sialan, Lin Woody, jangan terlalu sombong. Memangnya kenapa kalau kamu bisa melihatnya dengan jelas? Kalau kau sungguh membuatku marah, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Elder 8 juga marah. Siapa identitasnya? Dialah yang akan menjadi tunder flame patriark. Dia sombong dan berwibawa. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak bisa bersikap sombong. Lin Xuan mencibir setelah mendengar ini. Bertarung sampai mati. Hanya denganmu. Anda tidak memenuhi syarat. Enyah. Sambil berbicara, dia mengarahkan jarinya ke arah Ye King Yu. 5387. Jari Dewa Void. Muncul dan menghilang secara tak terduga, Lin Xuan muncul di depan tetua kedelapan api guntur dalam sekejap. Dengan satu jari, Lin Xuan menghancurkan dahi tetua kedelapan api guntur. Tubuh tetua kedelapan api guntur tercabik-cabik. Tidak. Tetua kedelapan thunder flame merasa takut. Lin Xuan terlalu kuat. Dia tidak dapat menahannya sama sekali. Jari Lin Xuan terluka parah. Pada saat kritis, dia memilih untuk menyelamatkan hidupnya. Batu diok pelindung di tubuhnya bersinar terang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang. Beberapa darah sage menetes dari langit. Lin Xuan mencibir. Tetua kedelapan thunder flame tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dia tidak layak menjadi lawannya. Dia melanjutkan perjalanannya lagi. Di luar alam jalur ekstrim, ada beberapa sosok yang berdiri di puncak gunung. Orang-orang ini dikelilingi oleh petir dan api yang kuat. Mereka berasal dari suku api petir. Saat ini, banyak dari mereka yang berdiskusi dengan suara pelan. Aku penasaran bagaimana keadaan tetua kedelapan. Seorang pria tua bertanya. Mengingat kekuatan old eight, dia pasti bisa masuk final. Dia bahkan mungkin bisa masuk sepuluh besar. Tampaknya dia pasti akan menjadi patriark suku kita di masa depan. Itu sudah pasti. Patriark tua itu berkata bahwa selama delapan tua bisa masuk dalam peringkat, dia akan menjadi patriark baru. Pada saat itu, suku kami akan mendominasi dunia. Mata orang-orang di sekitarnya bersinar dengan cahaya dingin. Mereka sangat gembira. Mereka merasa bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya di masa mendatang. Namun, pada saat ini, kekosongan terbelah dan sesosok tubuh mundur. Lin Woody terkutuk, Aku akan melawanmu sampai mati. Suku api petirku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suaranya bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya mendongat dengan heran. Apakah itu elit dari suku api petir? Dia juga tersingkir. Sepertinya dia disingkirkan oleh Lin Woody lagi. Lin Woody ini benar-benar sombong. Tidak peduli siapa anda atau apa status anda. Selama kamu menjadi musuhnya, kamu akan tersingkir. Dia telah menyinggung banyak keluarga dan sekte yang berkuasa. Namun, ada juga yang mencibir. Jadi apa, Lin Woody dapat mendominasi segalanya. Dia yang terkuat. Mereka semua adalah pengikut Lin Suan. Banyak dari mereka adalah ahli dari Divine Union. Mereka sangat gembira setelah mendengar berita itu. Sepertinya master aliansi mereka, Woody, sedang menyapu bersih semua orang di suku api petir. Mereka dari suku api petir tercengang. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka lihat? Mereka melihat tetua kedelapan mereka. Sialan, Old A telah tereliminasi. Ini tidak mungkin, mereka berteriak dengan marah. Wajah orang-orang ini berubah sangat jelek. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berfantasi tentang Old A yang menyapu bersih kompetisi, naik ke final dan memandang dunia. Garis keturunan mereka juga dapat mengendalikan segalanya. Namun kini, impian mereka hancur. Old A telah tereliminasi. Belum lagi masuk sepuluh besar, dia bahkan tidak bisa masuk ringkat. Sialan, bagaimana ini mungkin? Tetua kedelapan sangat kuat. Selama dia tidak bertemu dengan bakat bawaan taoisme, utusan pertama, dan beberapa orang lainnya, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tidak akan gagal sama sekali. Siapa itu? Siapa itu? Mereka meraung dengan gila. Seseorang mengerutkan kening dan berkata, sepertinya itu adalah Lin Woody. Sialan Lin Woody, itu dia. Sialan, kita akan melawannya sampai mati. Orang-orang ini juga menggertakkan giginya. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyerbu dan menekan Lin Suan. Lin Suan tidak tahu tentang ini, tetapi meskipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia bahkan berani menantang klan raja, apalagi klan api petir. Wajah tetua kedelapan Tundervire menjadi gelap. Dia sangat tertekan. Mengapa dia harus bertemu Lin Woody? Yang lain juga terkesiap. Mereka berdoa dalam hati agar orang-orang kuat mereka tidak bertemu Lin Woody lagi. Di dunia jalur ekstrim, Bai Susu yang berada di anak tangga ketiga tangga surgawi, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia telah bertemu lawan yang kuat, Kilin api. Ini adalah putra kaisar dan juara mahkota ganda. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih belum sebanding dengan lawannya. Dia terluka dan memilih mengambil inisiatif untuk dieliminasi. Dengan kilatan cahaya, dia keluar. Setelah keluar, dia menghela nafas. Orang-orang dari Divine Union bergegas datang dan bertanya. Apa yang terjadi? Siapa yang menyingkirkanmu? Bai Susu mendesah tak berdaya. Itu adalah kilin api. Mendengar ini, yang lain menggelengkan kepala. Sepertinya mereka sedikit tidak beruntung. Bai Susu sangat kuat dan merupakan pemuda yang kuat. Akan tetapi, dia tidak mempunyai peluang menang melawan kilin api. Jangan khawatir, Anda sudah sangat kuat. Penatu Abai berjalan keluar dan menatap putrinya. Dia sangat emosional. Sejujurnya, dia tahu putrinya. Bahkan jika dia seorang jenius, dia tidak akan mampu mencapai tahap ini. Semua ini karena Lin Suan. Lin Suan lah yang telah membantu Bai Susu mencapai tahap ini. Seseorang harus tahu bahwa mampu berpartisipasi dalam pertempuran dunia dan memasuki tangga langit sudah dianggap sebagai salah satu dari seratus keberadaan teratas di alam semesta. Meski tidak masuk peringkat, tapi cukup membuat semua orang tertawa. Pencapaian ini 10 ribu kali lebih besar dari apa yang diharapkan Penatu Abai. Bai Susu tentu saja tahu hal ini. Dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia mulai pulih dan menunggu dengan sabar. Dia sedang menunggu ujian akhir. Orang-orang dari Divine Union menantikannya. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain. Kali ini, selain Lin Suan dan Murong King Cheng, Naga Merah dan Katak juga berpartisipasi. Mereka juga gugup. Katak itu sangat marah saat itu. Dia begitu marah hingga menghentakkan kakinya. Sialnya, dia terus-terusan meludah. Itu sangat beracun. Namun, orang di depannya mencibir. Jadi itu kodok. Rasanya tidak enak. Lord Dog tidak menyukainya. Kodok itu sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Kau lah kodoknya. Seluruh keluargamu adalah kodok. Akulah Katak yang tampan dan tak terkalahkan. Di depannya ada orang yang sangat aneh. Dia memiliki kepala anjing dan memegang tulang putih yang tampak seperti gada. Yang lebih penting lagi, dia membawa panci besi di punggungnya dan matanya bersinar. Lagi pula, hal pertama yang dia katakan adalah rasanya tidak enak. Hal ini membuat Katak marah. Apakah orang ini seorang pecinta makanan? Kepala anjing sialan, apa yang kau katakan? Katak itu menghentakkan kakinya karena marah. Si kultifator berkepala anjing mencibir. Katak kecil, kau bukan tandinganku. Sambil berbicara, dia melambaikan tulang di tangannya ke depan. Tulang itu berubah menjadi gunung tulang putih dan jatuh dari langit. Suara mengerikan terdengar. Katak itu terlempar. Tulang putih itu memiliki cahaya misterius di atasnya. Sialan, bahkan kepala anjing pun begitu kuat. Katak itu menggertakkan giginya karena tak percaya. Kultifator berkepala anjing itu tertawa. Tulang tuan anjing bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Pakan, Pakan. Dia bergegas mendekat dan menggigit katak itu. Katak itu sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa. Dia terus menghindar. Akhirnya, dia menggertakkan giginya. Kamu kejam. Kepala anjing, aku akan mengingatmu. Dia menghancurkan leontin diok pelindungnya, berubah menjadi cahaya putih, dan menghilang. Di luar, setelah katak itu keluar, orang-orang di persatuan ilahi terkejut. Dia benar-benar keluar. Siapa yang mengalahkannya? Bai Susu juga membuka matanya. Katak itu berkata, aku kurang beruntung. Aku bertemu seorang pakar, pakar yang sangat hebat. Siapakah ahlinya? Alam pengguncang cahaya, konstitusi siantian, atau utusan pertama. Mereka amat terkejut. 5.388. Wajah katak itu memerah karena orang-orang yang ditemuinya bukanlah orang-orang itu sama sekali. Dia telah bertemu dengan kepala anjing. Tapi apa yang bisa dia katakan? Kalau dia digigit anjing, orang di sekitarnya mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Oleh karena itu, ia hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah seorang ahli yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Yang lain berseru kaget. Ada seorang ahli yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tampaknya memang ada harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi di sini. Di tangga ke-6, Lin Xuan terus berangkat. Pada saat ini, dia berhenti lagi. Dia telah bertemu seorang ahli. Itu adalah seorang pendekar pedang. Energi pedang di tubuh orang ini sangat mengejutkan sehingga bahkan Lin Xuan pun terkejut. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menghadapi serangan itu secara langsung. Karena dia ingin bersaing dengan pihak lain dalam teknik pedang. Aku adalah santo pedang seribu musim gugur. Kalau kau tidak mau mati, enyahlah. Orang di depannya berteriak dengan marah. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan yang menyapu ke segala arah. Jelaslah dia berencana menggunakan namanya untuk menakut-nakuti musuh. Namun, sangat disayangkan dia telah bertemu Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum. Orang suci pedang seribu musim gugur. Biarkan aku merasakan teknik pedangmu. Sambil berbicara, dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas. Pedang ini membawa kekuatan bintang yang dahsyat. Seolah-olah cahaya bintang telah turun dari langit. Orang di seberangnya mendengus dingin. Jadi, kamu juga seorang pendekar pedang. Namun sangat disayangkan dia bukan tandingannya dalam teknik berpedang. Niat pedang yang diarahkan ke tubuh lawan meledak. Niat pedang yang menyedihkan menyapu seperti air musim gugur. Dengan bunyi dentang, kedua ki pedang itu beradu dan menimbulkan suara retakan. Dia benar-benar telah memblokirnya. Orang suci pedang seribu musim gugur terkejut. Sebagai pendekar pedang papan atas, dia jarang menemukan lawan dalam teknik pedang. Biasanya, saat ia bertemu leluhur ilahi, ia akan mampu memisahkan mereka dengan satu tebasan pedang. Namun, lawan kali ini benar-benar sangat kuat. Anak baik, siapakah kamu? Beritahu aku namamu. Lin Suan tertawa. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku sekarang. Kamu hanya akan memenuhi syarat jika kamu mengalahkanku. Sombong sekali. Ekspresi Sein pedang seribu musim gugur juga menjadi gelap. Dalam hal teknik pedang, dia tidak kalah dari siapapun. Pedang Kinya menebas lagi. Pedang itu membawa aura sunyi yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Lin Suan menggunakan teknik pedang sembilan bintang untuk melawannya. Cahaya bintang yang luas itu agungnya tak tertandingi. Itu menghalangi aura kuno dan sunyi milik pihak lain. Pedang Kianji. Pada saat ini, pedang suci seribu musim gugur meraum dengan marah. Dengan jentikan jarinya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah pedang kuno. Pada saat ini, cahaya pedang berkedip dan berubah menjadi ribuan Ki pedang. Ribuan garis pedang Ki, masing-masing dan semuanya sangat menakutkan. Mereka seperti pelangi ilahi yang dapat membelah langit dan bumi. Ini adalah teknik pedang unik yang dikenal sebagai teknik seribu pedang. Pada saat ini, ribuan pedang Ki menyapu ke segala arah, semuanya menebas ke arah Lin Suan. Keselarasan sembilan bintang. Merasakan pedang ini, Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia berteriak keras, bagus. Kemudian, pedang Ki di langit berubah menjadi sembilan bintang dan terhubung satu sama lain untuk membentuk pedang spasial. Pedang Dewa Luar Angkasa menebas ke depan dan bertabrakan dengan pedang Ki Anji. Pedang Ki yang tak terbatas menghantam dari sembilan langit, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia berguncang hebat. Setelah satu serangan pedang, Ki dan darah dari Tau San Autum Suat Sein melonjak. Dia benar-benar berhasil memblokir Tau San Suat teknik miliknya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa kamu? Dia meraung lagi. Lin Suan juga terkejut. Sungguh mengerikan. Pedang suci ini bukan orang biasa. Teknik pedang bintang sembilan adalah teknik pedang yang diciptakannya sendiri. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Sangat sedikit orang yang dapat memblokirnya. Kali ini, pihak lain benar-benar mampu memblokirnya. Menarik. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Kemudian, dia melanjutkan dengan serangan pedang lainnya. Teknik pedangnya tiba-tiba menjadi aneh. Dalam sekejap, dia muncul di belakang pihak lain. Teknik pedang Asura, pedang pembunuh yang ampuh. Tidak bagus. Wajah Tau San Autum Suat Sein berubah. Teknik pedang pihak lain sangat agung dan mendalam. Tetapi sekarang, anehnya ia membawa aura pembunuh yang sangat kuat. Perubahan mendadak ini tidak memungkinkannya bereaksi sama sekali. Ia terpental oleh pedang. Salah satu lengannya putus, dan darahnya mewarnai dunia menjadi merah. Dia berteriak dan segera mundur. Seorang pembunuh bayaran kelas atas. Kemudian, ada dua serangan pedang lagi. Salah satunya diarahkan ke dahinya. Yang satunya lagi ditujukan ke jantungnya. Kedua pedang itu sangat cepat, bagaikan kilat. Santo pedang seribu musim gugur menggunakan pedang ki pelindungnya untuk menghalangi. Terdengar suara benturan keras. Ia dipukul hingga terus mundur dan muntah darah. Sial, dia tidak bisa menyerang sama sekali sekarang. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Terlebih lagi, pedang lawannya menjadi semakin mengerikan. Serangan pedang lainnya. Itu menembus bagian atas kepalanya. Tidak bagus. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dentang. Lengannya hancur. Pedang telah membelahnya menjadi dua bagian. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya sudah berada di luar alam jalan ekstrim. Sial, aku benar-benar kalah. Dia meraung ke langit, dan pedang ki di tubuhnya menyapu ke segala arah. Orang-orang yang menunggu di luar begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua mundur. Sialan, sungguh mengerikan niat pedang itu. Siapa orang ini? Teknik pedangnya terlalu mengerikan. Dia adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia disebut sebagai orang suci pedang seribu musim gugur. Dia sangat menakutkan. Dikatakan bahwa bahkan leluhur suci tidak dapat menangkis satu serangan pun darinya. Bagaimana dia bisa tersingkir? Siapakah yang melakukannya? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seorang tetua klan kaisar datang untuk bertanya. Wajah orang suci pedang seribu musim gugur tampak dingin. Dia berkata, Aku tidak tahu siapa orangnya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melayang ke angkasa, lalu menghilang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak tahu siapa orang itu. Apa maksudnya? Namun, ketika mereka bertanya, mereka mendapati bahwa orang tersebut telah menghilang. Mungkinkah ada ahli yang lebih mengerikan di dalam? Lin Suan juga menarik pedangnya. Setelah menghabisi lawannya, dia melanjutkan perjalanannya. Setengah hari kemudian, dia berhenti lagi. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia tidak menemukan musuh. Sebaliknya, dia mencium aroma. Ya, aroma daging panggang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tercengang. Bagaimana mungkin ada daging panggang di dunia ini? Mungkinkah itu ilusi? Dia menggunakan rindegannya dan menemukan bahwa memang ada seseorang yang sibuk di depannya. Sosok itu adalah seorang pria berkepala anjing. Di depannya ada sebuah panci besi besar. Ada sesuatu yang mendidih di dalam panci besi itu. Ada aroma yang keluar dari sana. Lin Suan pusing setelah melihat itu. Seseorang sedang merebus daging di sini, dan itu adalah kepala anjing. Siapakah yang melihat Lord Dog? Pada saat ini, Taoise berkepala anjing di depannya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya yang mengejutkan bersinar di matanya, dan dia langsung merobek kekosongan itu. Lin Suan terkejut. Jiwa orang ini begitu kuat. Dia benar-benar dapat menemukannya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengangkat sudut mulutnya dan melangkah maju. Kamu sungguh riang. Aku juga lapar. Berikan aku sedikit. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan meraih panci besi di depannya. Taoise berkepala anjing itu tertegun. Kemudian, dia menyerang dengan cakarnya. Berani mencuri makanan Lord Dog. Kamu sudah bosan hidup. Dengan suara berdenting, keduanya bertabrakan. Taoise berkepala anjing itu menarik kembali kakinya. Dia berteriak kaget. Tangan yang keras sekali. Apakah kamu terbuat dari batu? Tidak bagus. Tidak bagus. Dia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik padamu. Cepat pergi. Lin Suan juga terkejut. Pihak lain tidak menderita kerugian setelah bertabrakan dengan tubuh dewanya. Jelas bahwa fisik orang ini sangat kuat. Dia tersenyum dan berkata, Tetapi aku sangat tertarik pada benda di dalam panci besimu itu. 5389. Lin Suan mengulurkan tangannya lagi dan meraih ke depan. Dia mengambil sepotong daging binatang iblis dari tumpukan itu. Aromanya sudah sangat harum. Dia menggigitnya dan menganggupkan kepalanya tanda puas. Lumayan. Kultifator berkepala anjing itu sangat marah. Jika tuan anjing ini tidak marah, Apakah menurutmu aku kucing yang sakit? Dia melambaikan tangannya dan panci besi itu melesat maju. Dalam sekejap, panci itu menyelimuti Lin Suan. Kemudian, kultifator berkepala anjing itu melambaikan tangannya dan melepaskan api yang mengerikan. Kamu akan direbus. Api di depannya menyala dan mengeluarkan suara gemericik. Kultifator berkepala anjing itu mendengus dingin. Bagaimana ini? Sekarang kau tahu konsekuensinya jika kau menggangguku. Kau ingin bertarung dengan Lord Dog ini. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sang pembudidaya berkepala anjing tertawa dingin. Pada saat itu, terdengar suara dari panci besi. Saya khawatir panci besi Anda tidak akan mampu menahannya. Lalu, terdengar suara berdenting dan panci besi itu pun terpental. Sial, ramuan rohku adalah binatang iblis. Kamu memakannya semuanya. Kultifator berkepala anjing itu terkejut. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Kekuatan orang di depannya terlalu mengerikan. Orang harus tahu bahwa panci besinya sebenarnya adalah senjata yang mengerikan. Apinya bahkan lebih mengerikan. Jika leluhur ilahi diselimuti olehnya, dia akan berubah menjadi santapan. Namun sekarang, lawannya baik-baik saja. Lakukanlah, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Lin Suan melangkah maju dengan langkah lebar. Tubuhnya dikelilingi oleh energi pedang yang mengerikan. Kemudian, kultifator berkepala anjing itu mendengus dingin. Dia membawa panci besi dan menggertakkan giginya. Bocah sialan, tuan anjing ini tidak punya makanan untuk dimakan hari ini. Tunggu saja. Kalau aku sudah kenyang, aku akan mengurusimu. Setelah berkata demikian, dia menggonggong dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu menghilang dari pandangan. Sungguh orang yang aneh. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia mencapai puncak tangga. Ia melangkah dan memasuki lembah. Pada saat yang sama, orang lain juga memasuki tangga lainnya. Ketika orang terakhir di tangga masuk, suara nyaring terdengar antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, Halbert penghancur meledak dengan kekuatan. Sekarang, semua tempat di tangga telah digunakan. Semua orang lainnya telah tersingkir. Apa? Beberapa orang yang masih berusaha sekuat tenaga untuk maju ke tangga mendengar ini dan ekspresi mereka berubah. Apakah semua tempat sudah terisi? Apakah mereka tersingkir? Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Raungan terdengar satu demi satu. Namun, itu tidak berguna. Setiap tangga hanya memiliki tiga slot, dan semuanya telah digunakan. Yang lainnya semuanya diteleportasi keluar. Di luar dunia Dow Extreme, sinar cahaya muncul satu demi satu. Perubahan mendadak ini membuat yang lain berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba berteleportasi keluar? Setelah keluar, orang-orang itu meraung ke langit. Sialan, aku tidak bisa menerima ini. Sedikit lagi, sedikit lagi dan aku akan mendapat tempat. Apakah semua orang ini tersingkir? Penonton di sekitarnya benar-benar terkejut. Pertempuran macam apa yang terjadi di dalam? Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari gerbang Dow Extreme, membentuk layar cahaya. Suatu kejadian muncul, dan orang-orang klan Ye berteriak kaget. Para anggota klan Kilin Api juga mengangkat kepala dan menoleh. Pada saat ini, semua orang melihat layar cahaya di depan mereka. Mereka menemukan bahwa sebuah lembah telah muncul di depan mereka. Itu adalah lembah Dow Extreme. Mereka terkejut. Apakah pertempuran terakhir akan segera dimulai? Mereka yang tersingkir menggertakkan gigi dan tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menerima kenyataan ini. Satu persatu, mereka turun dengan ekspresi muram. Mereka semua ingin melihat bagaimana orang-orang di dalamnya akan bertarung. Di lembah Dow Extreme, terdapat sembilan anak tangga, dan tiga sosok berdiri di setiap anak tangga. Total ada 27 orang. Orang-orang ini telah berhasil masuk final, yang berarti mereka ada di papan peringkat. Kali ini nama-nama orang-orang ini akan diukir pada Prasasti Ilahi. Namun, ini bukan akhir. Masih ada peringkat akhir. Sepuluh teratas mendapat beberapa penghargaan, terutama penghargaan untuk tempat pertama. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Sasaran beberapa tim hebat adalah meraih posisi pertama. Setidaknya mereka harus masuk sepuluh besar. Mereka harus berhasil. Pada saat ini, cahaya yang sangat mengerikan keluar dari mata orang-orang itu. Pada saat yang sama, 27 orang yang berhasil dengan cepat melihat sekeliling, mencari lawan mereka. Banyak wajah orang menjadi gelap ketika mereka melihat Lin Suan. Sialan, anak ini masih di sini. Lin Suan juga melihat sekeliling. Dia juga melihat beberapa orang yang dikenalnya. Misalnya, Yao Guang, Huo Kilin, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Ada juga beberapa pelayan dari Gunung Abadi yang datang. Pada saat yang sama, dia melihat Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Naga Merah Tua. Dia melambai pada orang-orang itu. Saudara Suan. Murong King Cheng dan yang lainnya juga senang. Sialan, seharusnya itu kamu. Pada saat ini, si penggarap bebas kepala anjing menatap Lin Suan dan menggertakkan giginya. Dia berada di tangga ke-6. Selain dia, ada Lin Suan dan seorang wanita. Wanita itu seharusnya bukan orang yang bertarung dengannya. Kalau begitu, seharusnya Lin Woody yang melakukannya. Dia menatap Lin Suan dan memamerkan tarinya. Lin Suan menatapnya dan tersenyum. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu si kepala anjing penggarap lepas. Apakah kamu sudah kenyang? Si petani kepala anjing berteriak marah. Belum saatnya. Kau menjatuhkan makananku. Lin Suan tersenyum. Bagaimana kalau kita makan sekarang? Kamu sediakan panci dan makanannya. Aku akan sediakan apinya. Si kepala anjing penggarap lepas mendengus. Ia meletakkan panci besi di punggungnya dan mengeluarkan beberapa binatang iblis dari cincin penyimpanannya. Ia segera membersihkannya. Lalu, dia melemparkannya ke dalam panci besi. Lin Suan tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan api ilahi sembilan yang mulai menyala. Tak lama kemudian, wanginya pun menyebar dan mewangi ke segala arah. Ketika orang-orang di tangga melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak. Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Ini adalah pertarungan terakhir. Anda sebenarnya sedang makan dan minum di sini. Lin Suan ini benar-benar sombong. Beberapa orang yang mengenal Lin Suan mengerutkan kening. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan mereka ialah bahwa si penggarap bebas kepala anjing yang lain bahkan lebih sombong. Dia benar-benar membawa panci besi di punggungnya. Menurutnya tempat apa ini? Pada saat ini, senjata dao ekstrim muncul di langit lagi. Kura-kura hitam menunduk dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia berkata sambil tersenyum, Pertama, selamat karena berhasil masuk peringkat. Berikutnya adalah peringkat. Setiap orang punya kesempatan untuk menantang. Peringkat akan ditentukan berdasarkan kemenangan dan kekalahan. Pertama, sepuluh besar akan ditentukan. Mendengar hal ini, tak seorang pun terkejut. Tak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka akan mengerahkan seluruh tenaga mereka. Tantangan, utusan pertama tersenyum dingin. Dia berdiri di sana. Dia ingin melihat siapa yang berani menantangnya. Dia memancarkan niat bertarung yang sangat mengerikan dan tak terpadamkan yang melesat ke langit. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang ini pasti bisa masuk sepuluh besar. Mereka bahkan merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk masuk tiga besar. Kemungkinan besar dia menjadi favorit untuk memenangi kejuaraan. 5.390 Si kepala anjing pemakan rumput makan lebih cepat lagi setelah mendengar itu. Tidak, dia harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Lin Xuan juga makan dengan tenang di samping, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertandingan yang akan datang. Kelopak mata nyonya diagram sungai berkedut. Kedua lelaki ini, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia bahkan sedikit marah, jadi dia menutup matanya dan berhenti memperhatikan. Pada saat ini, wajah orang lain di tangga berubah muram. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, kau masih saja begitu ceroboh di sini. Aku akan mengirimu ke neraka sekarang juga. Suara dingin terdengar, niat membunuh yang mengejutkan menyapu ke arah Lin Xuan. Elder Dog melotot ke arah pihak lain dan berkata, cepat pergi. Dia berasal darimu. Jangan jatuhkan makananku lagi. Dia melindungi panci besinya. Lin Xuan mengerutkan kening dan meletakkan sup di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik. Dia adalah utusan kelima dari tiga dewa yang tak terhancurkan. Dia datang ke lembah itu dengan niat membunuh. Dia menunjuk Lin Xuan dan berkata, kau di sini untuk mati. Lin Xuan meliriknya dan berdiri. Dia tertawa dingin. Kalian orang-orang gunung seribu yang tak terhancurkan benar-benar menggelikan. Kalian semua berkata ingin membunuhku, tapi kalian semua malah dikirim ke neraka olehku. Baiklah, saya akan mengutus kamu untuk menemui mereka hari ini. Lin Xuan melangkah maju. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya melihat sekeliling. Beberapa dari mereka mulai memilih lawan mereka. Mereka memilih beberapa lawan yang lemah dan menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Mereka setidaknya harus masuk sepuluh besar terlebih dahulu. Itulah yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, mata Yao Guang berbinar. Dia menatap orang-orang di sekitarnya. Haruskah dia menemukan dua dari mereka dan melahap garis keturunan mereka? Si kepala anjing penggarap lepas itu bersama Lin Xuan, kan? Dia harus menyingkirkannya juga. Dia tidak perlu berada di sini. Memangnya dia siapa? Kenapa dia makan dan minum di sini? Bunuh dia. Seorang pria parubaya melesat ke angkasa dan menyerbu ke arah Dok Hetlus Jultifator. Beranikah kau menantang Elder Dok? Kau mau mati? Si kepala anjing penggarap lepas sangat marah. Terakhir kali, makanannya ditumbangkan oleh Lin Xuan. Kali ini, ada seseorang yang berani mengganggu santapannya. Ia menjadi marah. Ia mengambil tulang besar di sampingnya dan melemparkannya ke orang itu. Cahaya yang mengerikan meletus, bergerak seperti gunung, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Pria parubaya itu terlempar ke lembah dan batuk darah. Namun, kobold itu tidak mengampuni dia. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam. Itu merobek lawannya menjadi dua bagian. Sampah sekali, mengganggu hidangan tuan anjing. Si tauis berkepala anjing menyimpan tulang-tulang putih itu dan duduk sekali lagi. Ia menatap panci besi itu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pertarungan berakhir begitu cepat. Pria yang sendirian ini sangat kuat. Banyak orang yang terkejut. Mereka memandang tauis berkepala anjing itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tentu saja, ada juga orang yang mencibir. Itu bukan apa-apa. Pria parubaya yang menyerang sebelumnya juga tidak memiliki kualifikasi untuk masuk sepuluh besar. Seseorang menyerang lagi. Banyak tempat sudah dilanda pertempuran besar. Lin Xuan juga berjalan mendekat. Dia menatap utusan kelima dan berkata, cepatlah dan bergerak. Ada sedikit ketidaksabaran dalam ekspresinya. Pemandangan di sini tentu saja terlihat oleh orang luar, karena ini adalah pertempuran terakhir. Oleh karena itu, orang-orang di luar dunia Dow Extreme juga dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, dia sedang menatap layar cahaya formasi susunan di depannya, satu pertempuran demi pertempuran tengah berlangsung. Mereka pun berseru, apakah ini pertempuran terakhir? Itu benar-benar terlalu kuat. Beberapa orang yang tersingkir menghirup udara dingin. Mereka tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa orang-orang yang memasuki pertempuran terakhir semuanya sangat menakutkan. Sekalipun mereka naik, akan sangat sulit menghadapinya. Mereka bahkan mungkin dikalahkan dalam sekejap. Itu adalah Lin Woody. Dia akan menyerang, dan lawannya sebenarnya adalah seseorang dari Gunung Abadi. Itu seharusnya menjadi akhir bagi Lin Xuan. Kali ini, dia akan bernasib sial. Sepuluh utusan Gunung Abadi sangat menakutkan. Utusan ke-sepuluh sudah sangat menakutkan. Seberapa mengerikankah utusan ke-lima? Tidak peduli seberapa kuat pemahamannya, bisakah dia menahannya? Semua orang berseru. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga mencibir. Sepertinya bocah ini akan mati. Orang-orang dari Purple Mansion juga mendengus. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Seseorang mampu menghadapi musuh yang kuat. Itu hebat. Namun, utusan ke-empat dari seribu abadi memiliki ekspresi dingin. Dia dikalahkan oleh Lin Xuan. Kekuatan utusan ke-lima hampir sama dengannya, bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Akan sangat berbahaya untuk menghadapinya sekarang. Dia hanya bisa berkata, Old Fief, kuharap kau tidak ceroboh. Utusan ke-lima di lembah jalur ekstrim mulai bergerak. Ia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menuliskan sebuah hukum. Seluruh dunia berguncang hebat, bagaikan lautan hitam yang menyapu sembilan langit. Dalam sekejap, ia menyelimuti tempat Lin Xuan berada. Air laut hitam yang mengerikan menyapu langit, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Bagus sekali. Bibir utusan ke-lima melengkung. Ini adalah lautan abadi. Begitu Lin Xuan masuk, dia bisa melupakan rencana untuk keluar. Utusan ke-tiga dan yang lainnya juga mencibir. Namun, kali ini mereka ditakdirkan untuk kecewa. Di dalam laut abadi, Lin Xuan telah melepaskan kekuatan penuhnya. Tinjunya emas menembus langit dan bumi. Ia langsung menembus samudera abadi. Kemudian, dia berjalan keluar. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata utusan ke-lima itu mengerut. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Utusan ke-tiga juga tercengang. Mereka tahu kekuatan laut abadi. Bahkan jika Lin Xuan ingin keluar, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membakar hukumnya dan keluar dengan luka parah. Namun sekarang, Lin Xuan telah menembusnya dengan satu pukulan. Kekuatan macam apa ini? Berdengung. Jaring surga tanpa bayangan milik Lin Xuan langsung tiba di depan utusan ke-lima dan meninju lagi. Pukulan ini langsung mengenai tubuh utusan ke-lima dan membuatnya terpental. Setengah dari tubuh utusan ke-lima hancur. Darah suci menetes dari langit. Dia benar-benar tercengang. Dia jatuh terduduk dan memuntahkan banyak darah. Yang lain juga berteriak kaget. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar bahkan lebih gempar. Ekspresi orang-orang dari gunung abadi berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah jaraknya begitu besar? Utusan ke-lima bersikap ceroboh. Ekspresi utusan ke-empat sangat serius. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada saat pertama kali bertemu dengannya. Utusan ke-lima berdiri. Ia meraung ke langit dan kekuatan yang tak terpadamkan mengelilinginya. Tubuhnya telah diperbaiki. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah. Segala macam hukum berkibar dengan dahsyat. Cahaya melonjak di antara langit dan bumi. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan diagram tertinggi berputar. Aura Yin dan Yang yang mengerikan menyapu langit dan bumi, menghantam antara Yin dan Yang. Pada saat yang sama, dia melesat ke langit seperti seekor naga raksasa. Tinjunya menari-nari, dan seluruh dunia terus-menerus hancur. Pedang Yin dan Yang menghalangi kemampuan ilahi hukum lawan. Dia kemudian menyerang utusan ke-lima. Dengan dua pukulan berikutnya, utusan ke-lima terkoyak-koyak. Seharusnya ini bukan kali kesekian kalinya dia putus asa. Dia merasa bahwa pukulan lawan terlalu mengerikan. Dia sama sekali tidak bisa menahan lawannya. Dia telah melampauinya. Dia berbalik dan melarikan diri. Lin Suan mencibir. Dia menendang dan mengirim utusan ke-lima terbang lagi. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk beberapa matahari dan langsung menekannya. Ledakan! 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 Seluruh lembah dao ekstrim diselimuti oleh cahaya matahari. Semua orang menutup mata mereka. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Mereka hanya mendengar teriakan yang datang dari depan. dan sampai jumpa di depan. Terima kasih. Terima kasih.